Bismillahirrahmanirrahim gak mau Nabi Rasulullah boleh tanya dulu siapa yang mau jamin ketika ada sahabat mengatakan aku yang jamin Nabi sholat kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia kau sudah bayarin akhirnya dia mengatakan iya sudah bayarin itu orang itu baru istirahat dari panasnya uang yang dia hutang itu sampai kau bayarin baru dingin bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang dalam kehidupan ini hutang yang tidak perlu dan penting maka kau tuntaskan hutang-hutang ayahmu harus menjual rumah jual rumah usahat kita mau nunggu harga mahal jangan nunggu harga mahal kesian bapakmu itu duit peninggalan punya bapakmu bukan punya kau sampai hutang diselesaikan wasiat dibayarkan baru itu jadi haknya ahli waris kadangkala ada anak-anak yang menunda-nunda usat eman-eman usat kita nyicil kita apa jangan kau cicil sudah selesai bapakmu sudah mati kau lunasin kemudian istighfar buat orang tua datang ke kuburannya ucapkan salam buat dia orang tua itu denger dan tahu ketika kita mengucapkan salam sama dia datang kita ini kadangkala yang udah ngaji jarang ziarah kubur setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya nabi itu suruh kita ziarah kuburnya bahkan nabi datang tuh ke baki tengah malam kadangkala beliau datang ke baki beliau datang ke uhud tuh beliau kunjungin para sahabatnya di uhud beliau kunjungin sahabatnya di baki kita kadangkala sudah gak mau tahu oh dia selesai sudah doakan cukup di rumah ya cukup kau doakan di rumah tapi kau perlu datang ke kuburan ayah kau ucapkan salam kepada ayah doakan dia di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati